Intro Assalamualaikum Assalamualaikum kawan-kawan Kembali lagi nih di channel Asli Original Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Ikan cupang rainbow Multicolor Nah kadang ada yang jadi pertanyaan itu seperti ini kawan-kawan Kadang cupang rainbow itu sama multicolor itu Ada yang ngomong beda Ada yang ngomong sama gitu Nah Buat kalian udah tau belum Arti rainbow itu artinya apa gitu Nah rainbow itu Artinya itu adalah pelangi kawan-kawan Nah jadi Kalau ada yang ngomong multicolor sama rainbow itu sama Ya bisa dibilang sama gitu Cuma namanya aja Mungkin orang nyebutnya beda-beda Nah yang kata saya tadi Rainbow itu artinya pelangi kawan-kawan Nah sedangkan pelangi itu Yang kita tau kan Warna pelangi itu ada 4 ya kan Merah, kuning, hijau Dengan biru Di langit yang biru ya kan Merah, kuning, hijau Di langit yang biru Nah jadi 4 warna kawan-kawan Jadi kalau orang itu ngomong rainbow itu multicolor Ya masuk akal juga gitu Sama Karena warnanya juga 4 kawan-kawan Nah tetapi Kalau semisal kita pengen dapet ikan cupang Bener-bener warnanya kayak pelangi itu Sulit banget kawan-kawan Yang bener-bener kayak rainbow aslinya gitu Pelangi aslinya Sedangkan pelangi itu warnanya kan Merah, kuning, hijau, biru ya kan Nah untuk dapetin cuma Cuma 4 warna itu aja Dia sulit kawan-kawan Pasti ada warna ungunya gitu loh Entah itu ada warna ungunya Ada warna pinknya ya kan Jadi kalau seandainya kita bener-bener Pengen dapetin ikan cupang rainbow asli Mirip pelangi asli gitu Yang merah, kuning, hijau, biru tadi Itu agak sulit kawan-kawan Kenapa saya bisa bilang sulit Karena saya juga belum pernah Ngeliat ikan cupang itu warnanya Cuma 4 itu doang gitu loh Merah, kuning, hijau, biru Itu saya belum pernah ngeliat Pasti seandainya nih Kalau ada 4 warna itu Dia ada warna biru mudanya gitu Terus ada warna ungunya Atau ada warna pinknya Kadang ada warna putihnya ya kan Jadi kalau Seandainya bener-bener 4 warna itu doang Itu agak sulit emang Saya juga belum pernah ngeliat gitu loh Nah tetapi yang jadi uniknya itu Kalau kita ngeliat warna pelangi Itu kadang memang ada warna Biru mudanya kawan-kawan Kadang ada warna ungunya juga ya kan Nah jadi dari intinya sih ya Kalau ada orang itu ngomong Ikan cupang rainbow Atau multi color Atau rainbow multi color gitu Nah itu jatuhnya sama aja kawan-kawan Nah sedangkan arti multi color itu kan Bahasa Indonesia kan Beraneka warna gitu loh Banyak warna Sedangkan rainbow sendiri Artinya pelangi Nah jadi ya sama aja kawan-kawan gitu Sedangkan pelangi itu Warnanya ada banyak ya kan Ada 4 Kadang lebih Ada warna ungunya juga Kadang kita ngeliat Terus ada warna Orenya dikit ya kan Nah begitu pun ikan cupang multi color gitu Sama aja Multi color kan artinya Beraneka warna Ya kan banyak warna Nah jadi buat kalian Kalau seandai yang ngeliat Icok ikan cupang gitu Menurut kalian itu multi color Terus kawan kalian apa Siapa ngomong rainbow itu Ya sama aja kawan-kawan Cuma itu Sebutan orang berbeda-beda gitu Ya dari intinya sih Nama dagang kawan-kawan Misalnya kalian punya ikan cupang multi color Ngomongnya rainbow juga bisa Tapi ya syaratnya kat saya tadi Warnanya merah Guning hijau biru Nah baru bisa kalian sebut Ikan cupang jenis rainbow Atau pelangi Nah dan cara untuk mencetak Ikan cupang jenis rainbow Itu kalau bisa nih ya kawan-kawan ya Sesama multi color Tapi dia disilang gini kawan-kawan Misalnya kalian punya indukan betinanya Multi color Nah tapi multi color itu ada warna hijaunya Nah terus indukan jantannya itu Dia ada warna birunya gitu kawan-kawan Nah jadi disilang gitu Jadi di indukan betinanya Ada warna hijaunya Di indukan jantannya ada warna birunya gitu Tapi yang biru banget gitu ya Jangan yang biru muda Nah begitu pun yang hijaunya kawan-kawan Atau kalian juga bisa dibalik Indukan jantannya itu punya hijaunya Terus betinanya itu ada birunya gitu Nah dengan cara begitu Insya Allah nanti anaknya itu Ada yang jadi jenis ikan cupang rainbow Kawan-kawan atau pelangi Kalau misalnya kalian ngeberikan cupangnya Yang kata saya tadi Indukan betinanya ada hijaunya Indukan jantannya ada birunya gitu Nah untuk multi colornya sendiri Itu terserah dari jenis koi atau nimu gitu Tapi kalau untuk masalah ada kuningnya Kalau bisa multi color itu dari yellow multi color Kawan-kawan Kalau nimu kan dia dasarnya kan oranye Nah sedangkan yellow sendiri dia ya kuning gitu loh Jadi multi colornya itu kalau bisa yang dari Yellow kawan-kawan Yellow multi color Disilang sama koi multi color gitu Atau sesama yellow juga bisa Tapi saran saya kalau bisa Yellow multi color sama koi multi color Kawan-kawan Misalnya kayak contoh nih Kayak di video ini kan Ini kan ikan cupang jenis Jantan ya kan Tapi dia dari darah yellow gitu Nah terus ada warna birunya di badannya nih Nah terus Satunya itu yang indukan betinanya dari Koi kawan-kawan Koi multi color gitu Jadi ada merahnya Jadi yellow multi color Disilang sama koi multi color Nah sedangkan koi multi color juga sendiri kan Yang kita tahu Warna dasarnya merah ya kan Nah jadi kita ambil merahnya dari situ Sama harus ada warna hijaunya kawan-kawan Di indukan betinanya Nah jadi Koi multi color Tapi dia multi colornya itu yang ada warna hijaunya Karena indukan jantannya kan Kita ambilnya dari sini ya kan Dari yellow ini Ada warna birunya Nah jadi yang koi multi color itu Yang indukan betinanya ada warna hijaunya Kawan-kawan Nah dengan cara begitu juga Kemungkinan kalian nanti nemuin warna baru Kalau misalnya kalian itu Menyilang ikan cupang jenis Koi multi color sama yellow multi color ini Bisa jadi nanti kalian nemuin warna baru gitu Nah begitulah kawan-kawan Pembahasan pada video kali ini Tentang ikan cupang rainbow multi color Dari intinya Kalau misalnya ikan cupang itu disebut Rainbow Minimal syaratnya Kata saya tadi ya kawan-kawannya Warna itu merah Kuning Hijo biru Nah itu baru bisa disebut Ikan cupang jenis rainbow Oke kawan-kawan Sampai jumpa di video berikutnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya Yang udah subscribe Saya ucapin terima kasih Yang udah mampir disini Saya ucapin terima kasih juga Sekali lagi Saya ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Dan wassalam Selamat pagi